Namun yang baru tercapai, tergarap di Bajenas, Lajenas itu baru, ada yang tau pak berapa angkanya? 1,8 triliun rupiah. Pertanyaannya, berapa persen pak dari potensi zakat yang dikembangkan pak? 0, gak sampai 1 persen. Memang zakat baru terkumpul 1,8 persen. Tapi coba lihat, Bajenas, Lajenas yang sudah ada itu memberikan manfaat yang luar biasa. Orang yang tidak bisa makan, dikasih makan, adanya bantuan secara konsultif. Ibu-ibu yang tidak bisa mengakses ke rumah sakit, diberikan sekolah apa namanya, rumah sakit gratis. Tidak bisa menyekolahkan anaknya, anaknya disekolahkan, gratis. Banyak itu. Di antaranya pionirnya adalah dengan tuan pak. Dengan mengalami smart excellence ya. Rumah sakit juga-juga ada. Rumah sakit gratis, 100 persen gratis. Bahkan kalau ibu-ibu suatu ketika ada tetangga yang ingin pulang kampung karena meninggal dunia, mendadak, gak punya uang, maka boleh jadi tinggal hubungin aja lembaga zakat. Diantar dengan ambulan, gratis jenazah. Nah, ternyata ada juga. Buat perpustakaan gratis juga ada. Artinya manfaat luar biasa sekali. Baru 1,8 pak. Itu belum tercatat. Jakat ibu yang ibu bayar langsung kepada mustahik. Jakat bapak yang bapak bayar langsung kepada mustahik. Ini yang baru tercatat. Kulibat Nas Raja Nas. Makanya ada filosofi yang menarik. Ibarat seperti sapu lidi, pak. Sapu lidi tahu, bapak-bapak ibu? Sapu lidi, kalau seandainya satu saja, bisa gak membersihkan sampah sekitar Green Asia sini? Gak bisa. Tapi kalau seandainya sapu lidi itu diikat jadi satu ikatan, bisa gak, pak? Membersihkan sampah. Bisa membersihkan sampah. Ini kan halnya tadi. Kalau kita bayar zakat dengan cara perkoordinir. Dengan melalui lembaga zakat. Tidak hanya cara individu, maka akan lebih besar manfaatnya, lebih sitar. Kalau individu boleh jadi cuma langsung habis. Tidak memiliki manfaat untuk makan saja. Tetapi kalau tidak melalui lembaga, manfaatnya itu akan lebih besar sekali. Ini potensi zakat yang sebelum-sebelumnya tidak sampai angka 217 triliun. Masih angka di bawah Menteri Agama pendapatnya beberapa tahun yang lalu, 7 triliun. Kemudian birak 4 triliun. PPB UIN, 19,3 triliun. Eli Sunewo, itu sampai 32,4 triliun. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu yang bilangkan Allah SWT. Kenapa potensi zakat yang begitu besar, 217 triliun ini, tidak tergarap. Baru sampai 1,8. Apa sebabnya? Bisa kita lihat dalam slide berikutnya. Tak lain, tak bukan apa? Karena fenomena orang ragu bayar zakat. Ini kan bicara tentang fenomena apa namanya. Masalah dalam fikir zakat juga ini. Masyarakat itu Pemahamannya hanya seputar zakat pikirah saja. Atau zakat pikirah. Dan dilaksanakannya hanya di bulan? Romantan. Oleh karena kagian zakat jarang itu. Selain bulan Romantan. Pasti yang dilaksanakannya dibilang Bulan Romantan. Nah, kamu bicara tentang zakat pikirah, betul di bulan Romantan berlaksanaannya. Tapi ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, Kalau kita membahas tentang zakat malam, Itu tidak harus menunggu di bulan Romantan. Kalau harta bapak cukup nisab. Di bulan Muharram, maka bapak harus membayarnya. Di bulan Muharram. Sofar, bulan Robiul Awal, dan seterusnya. Jadi tidak harus menunggu di bulan Romantan. Kalau seandainya di bulan Romantan, kasihan. Nanti orang-orang miskin, Masa harus menunggu satu tahun. Padahal masih ada harta-harta yang kita yang wajib kita tunaikan. Oleh karena ini, coba kita lihat, belajar dalam sejarah. Kenapa Khalifah Abu Bakar Asiddi, Memerangi orang yang tidak berzakat. Karena tak lain, karena zakat itu memiliki manfaat untuk masyarakat luas. Untuk ekonomi rumah. Makanya mereka diperanggian. Nah kemudian, pemahaman yang kedua, Yaitu, kenapa orang ragu-ragu untuk bayar zakat. Karena tadi, yang pertama, sekali lagi, Orang kebanyakan lebih paham bayarnya zakat. Zakat pitrah saja. Atau zakat pitri. Padahal zakat mahal banyak. Apalagi ulama kontemporer. Seluruh harta yang kita miliki cukup nisab, Maka wajib zakat. Zakat itu tidak harus menunggu haul. Memang ada zakat yang harus haul, Ada yang tidak harus menunggu haul. Masa satu tahun. Contohnya apa? Kalau yang harus haul, Ya emas harus ada haul. Pertanakan? Harus haul. Perdagangan? Ya harus haul. Tapi coba, bapak-bapak ibu yang melihat. Kalau pertanian, tunggu haul nggak? Enggak. Wa'atu haqqahu ya'umah. Asodi dan tunaikanlah zakat. Pengergian hak itulah zakat. Ay, zaku. Maka tunaikanlah zakat. Itu tidak harus menunggu haul. Tetapi waktu kita panen. Ya om mahasori. Saat panen. Saat panen itu kalau petani. Kalau bapak, saat gajian. Pegawai, profesi. Saat panennya kapan? Ya itu saat bonu. Saat tempat gajian. Kalau cukup nisab. Maka kita jangan lupa. Untuk kita tunaikan. Karena ada renungan yang menarik. Kita diajak renung oleh Allah SWT dalam surah Al-Lail. Ayat 5, ayat 11. Fa'amma man aqto wa'at tako. Adapun orang yang memberi. Memberi itu berarti pengatiannya apa? Berzakat. Bersedekah. Impak. Menjadi wakaf. Wa'at tako. Dan dia bertanggung kepada Allah. Wa'at tako bilhusna. Dan dia membenarkan bahwa Allah akan memberikan ganjaran janji kepada kita semuanya. Janji Allah apa? Kalau kita berzakat. Kalau kita berimpak. Kalau kita sedekah. Maka Allah akan menganjarkan janji. 10 sampai 700 kali lipat. Kalau 10 kali lipat. Bisa bapak cek dalam surah 6. Surah Al-Imran. Ayat 160 itu. Bunyinya tak lain apa? Menja'ah bilhasanati palamu asru al-sariha. Barang siapa yang meraksanakan amal kebaikan termasuk dalam berzakat. Maka akan diganjarkan oleh Allah. Berapa kali lipat Pak? 10 kali lipat. Nah sampai 7 kali lipat. Yaitu surah Al-Baqarah. Surah kedua. Ayat 261. Yaitu apa? Artinya apa? Kesimpulan dalam ayat ini. Kalau kita melakukan amal kebaikan seperti orang menanam. Maka ada akan tunggu. Tujuh dahan. Atau tuju apa namanya? Tujuh tangkai. Nanti tangkai baru tubuh biji-biji. Seratusnya. Akhirnya tumpahnya 700. Nah bapak-bapak ibu coba kalau bapak-bapak berzakat. Gagian bapak misalkan bonus dan seterusnya 4 juta rupiah. Terus bapak zakatkan 2,5 persen. Jadi berapa Pak? Kira-kira. Kalau 4 juta zakatnya 2,5 persen. Berapa gagian-kira? 100 ribu rupiah. Berarti kalau hitungan matematik yang sederhana 4 juta dikurangi 100 ribu rupiah berapa Pak? 3 juta 900 ribu rupiah. Itu kan hitungan yang sederhana. Tapi kalau kita pengen hitung, hitungan matematika sedekah minimal Allah ganjarkan 10 kali lipat, maka hitungannya bukan lagi 3 juta 900 ribu rupiah Pak. Tetapi berapa? 4 juta 900 ribu rupiah. Dari mana hitungannya ini? Nah tadi 100 dikali yang kita zakatkan dikali 10. 100 dikali 100 ribu dikali 10 berapa? 1 juta. Tadi sisanya berapa? 3 juta 900 ditambah 1 juta, maka jumlahnya jadi 4 juta 900. Kalau dikali 700 Pak, hitung aja sendiri Pak. Ini hitungan luar biasa. Dan jawab pasti itu. Maka kalau kita membenarkan hitungan-hitungan demikian. Maka kita akan dihubungkan urusan kita oleh Allah SWT. Oleh karena ada kisah Pak. Ada kawan saya ketika kuliah di Mesir, lagi waktu bulan Ramadan, dia baca Quran di Masjid Al-Azhar. Ketika baca Quran di Masjid Al-Azhar, rupanya ada orang setengah bayar mengampirinya. Nah, tolong terima ini uang zakat saya. 100 pon. 100 pon saya tanya berapa duit? 100 pon waktu itu katanya 3 ribu rupiah. For Mesir. Berarti, kalau 100 pon dia beri zakat berapa duit berarti? 300 ribu rupiah. Ketika dia kasih, diberikan kepada kawan saya itu yang lagi kuliah di Mesir. 100 pon atau 300 ribu rupiah uang Indonesia. Ada ucapan. Dek, tolong terima zakat saya. Dan mohon doakan, ibu saya sedang sakit semoga sehat. Mungkin kita akan berpikir, apa kaitannya? Antara sehat dengan zakat. Ternyata janji Allah banyak sekali. Kalau kita betul-betul berzakat, akan dimurahkan urusan kita oleh Allah. Akan dijauhkan kita dari Marabaya. Bahasa Yudas, sirulil yusra. Kita akan dimurahkan urusan kita oleh Allah SWT. Memang logika kita, kalau ibu kita sakit, ya harusnya berobat dong, berobat sakit gitu ya. Tapi ada yang boleh jadi. Tidak bisa dilakukan oleh rumah sakit dan penyembuhan. Yaitu melalui apa? Dengan adanya zakat, eh ternyata bisa sembuh. Beberapa jam berikutnya, rupanya, ibu-ibu datang menghampiri. Dek, mohon terima zakat saya 50 pon. Berarti setengahnya berapa tadi? 150 ribu rupiah. Nih, tolong terima zakat saya. Dan mohon doakan, usaha saya lancar. Itu di Mesir, ada permacem yakin. Kalau kita acak-acak, dengan hadis memang benar. Wama iya takillah, ada banyak koron jelaskan juga. Wama iya takillah, yaja'allahu, makhlutlah wayar subhu, min haizu laya tasib. Kalau kita memang betul-betul, bertakwa, bertakwa kan pengetahuan secara luas. Kita punya rezeki, tidak sayang-sayang. Kita ikhlas, kita berikan kepada orang yang berhak. Maka ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada surpai yang sangat menarik, ketika saya melakukan surpai, di beberapa daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Di antaranya ada pengusaha, saya tanya. Ahmad Salatakun, lihat satu lagi dari Banten. Ketika pengusaha saya tanya, Pak, pernah berzakat? Alhamdulillah, setiap tahun saya berzakat. Ketika berzakat, ada pengalaman menarik, Pak. Ketika Bapak berzakat, apa ya? Tapi yang jelas ada. Saat, saya habis membayar zakat, itu suatu ketika, mobil saya hampir mau nabrak. Mau tabrakan. Tiba-tiba, tidak jadi tabrakan. Pas saya renung-renung, apa? Oh, ternyata saya, saya berzakat. Nah, oleh kanya penyuluh kan, memberikan sugesti, melalui kisah, Pak ya. Melalui kisah, tanpa harus pikir saja, bahwa zakat adalah wajib. Hakimu sholawatu zakat, dan gitu, Pak ya. Kenapa melalui kisah? Melalui kisah-kisah bisa, lebih tersentuh. Ternyata memang benar. Bahkan para pengusaha, Pak. Pengusaha di Indonesia. Pernah saya baca biografi, ayam bakar masmolo. Ayam bakar masmolo itu, awal-awalnya dia orang susah, Pak. Dia tuh, baru mau buka usaha aja, itu gak punya tiker dia. Dia tidurnya di atas kardus. Tapi sekarang dia udah punya usaha, sampai hotletnya tuh, sampai seluruh Indonesia, sampai ke manja negara. Ke Malaysia, ke Brunei, Singapura, dan sebagainya. Pas memibetkan rahasianya, apa rahasianya? Karena dia tidak lupa untuk berzakat dan segala. Itu yang sangat menarik. Sampai ayam bakar, wong sholo, tau Pak ayam bakar wong sholo? Ayam bakar wong sholo itu orang yang paling terkejam di dunia, Pak. Ayam bakar wong sholo, wong sholo dibakar. Nah, pemiliknya, Pustawar Toyo, itu rahasianya juga sama. Dia punya usaha, bukannya dari Dardie Medan. Sampai hotletnya banyak, sampai ke manja negara, rahasianya tadi. Dia tidak lupa berzakat. Yang ini Allah tegaskan. Nah, sebaliknya, wama membahilah wasta, nah, ada pun orang yang siapa, Pak? Bahil. Bahil berarti apa, Pak? Berbit pikir gitu kan? Untuk kasiran katanya, meregesai apa-apa, Tuhan, ya Allah sudah. Pantak kuming gitu kan? Nah, wastafna, dan dia menyangka, kalau kita berzakat, kita, impak, kita sedekah itu, hata kita tidak bertambah, justru berkurang. Akhirnya, dia malas untuk berzakat. Wastafna, dia akhirnya menipun kekayaannya. Dan dia mendustakan. Allah itu berikan janji. Maka Allah janji lagi, Orang yang seperti ini, Allah akan mudahkan, urusannya itu berlangsak, Bahasa Jerman. Tahu berlangsak, Pak? Apa artinya itu? Susah saja. Nah, ada ilustrasi yang menarik juga, buat kita juga semuanya. Orang yang berzakat, dengan yang tidak berzakat, itu kalau diilustrasikan, Bapak Ibu itu semuanya, seperti Bapak Bapak yang lagi duduk di sini, dikasih ayam satu-satu semuanya. Ketika diberikan ayam satu, nah kemudian, ayam itu sebelum Bapak masak, kira-kira dapetin dulu tuh ayam. Dipotong dulu. Darahnya dibuang. Bulunya dicabut gak, Pak? Bulunya dicabut. Otorannya dibuang. Setelah dibuang, dipersihkan lagi. Setelah dipersihkan, baru sesuai dengan selera. Mau dijadiin opor ayam, ayam bakar, ayam goreng, sate, ya kan? Sesuai, yang nosotok, nosot, jadi lapar. Nah pertanyaan yang sangat sederhana, ketika Bapak melakukan tadi, darahnya dibuang, bulunya dibuang, kotorannya dibuang, diolah, kira-kira kita makan. Bergizi gak buat kita makan? Akan bergizi, menilai protein, hewani buat kita semuanya. Sama juga orang yang berzakat. Sebelum dia makan, hartanya, dipuahkan berzakatnya, maka akan ini bersih. Sebaliknya, orang yang tidak berzakat, berarti bagaimana? Sebaliknya itu. Ketika dikasih ayam, ayamnya tidak dipotong dulu, Pak. Langsung dimakan. Bulunya masih ada gak, Pak? Bulunya masih ada. Terus apa lagi, Pak? Kotorannya? Masih ada. Darahnya? Masih ada. Terus bapak masak. Dicampur. Enak gak? Pasti tidak enak. Makan akan menimbulkan berbagai penyakit. Inilah, yang Rasulullah tegaskan, kalau kita tidak berzakat, maka akan ada sumber penyakit. As-sodakotid bi'ol bala, orang yang bersedekah, orang yang berzakat, jauhkan dari maramaya, sebaliknya. Berarti orang yang tidak berzakat, maka akan terkena. Rendungan yang sangat sederhana, kenapa kok ada petani? Sebetulnya kalau dilihat ini, pasti panen. Tapi kenapa tidak panen? Ternyata lacak punya lacak, karena petani itu, dia tidak memayar zakat. Yang akhirnya, bapak, gagal panen. Dikul disain, hikmah. Segala sesuatu itu ada, ada hikmahnya. Nah, pemahaman zakat, khusus kalangan Jetser, atau B-Hep saja. Kebanyakan kita menyatakan, oh, zakat gak buat orang kaya aja itu. Orang yang pas-pasan, ganjinya, gak perlu zakat. Padahal kalau hitung-hitungannya, dia hartanya, persis dengan zakat pertanian, jangka pertanian, itu, berapa kilogram, Pak? Kalau dalam bentuk beras. Kalau hadisnya kan, 5 wasak ya, atau 5 wisak. 5 wisak itu, kalau dijadikan, jadi padi, kurang lebih, 652,8 kilogram. Atau 653 kilogram padi. Tapi kalau jadikan beras, kan menyusup ya. Digiling gak ya, Pak? Digiling kurang lebih, katanya 10 persen, kalau kata orang-orang yang paham atau sampai 15 persen. Maka bisa juga menjadi 520 kilogram. Kalau beras, asumsi ada yang 5 ribu, 6 ribu, 7 ribu, anggaplah yang paling sangat sederhana, 5 ribu. Walaupun harganya, beras, 5 ribu dikali 520 kilogram, Pak. Baik. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ruswini. Saya mengomentarinya dari yang akhir aja ya. Beda zakat, imta, sedekat. Ayat yang saya bacakan tadi, memang redaksinya, sodako dan impak. Nah, ulama, upah sirin itu menyatakan, impak dan sodako itu ada yang, sodako wajib, ada yang kategori sodako sunnah. Sodako wajib, yaitu, ayizaku. Itu terjemahannya, berarti adalah, zakat. Nah, ini yang terjemah. Tapi kalau sandainya, sedekat sunnah, yaitu sedekat yang, yang kita paham. Sedekat, ternyata sedekat, tidak hanya materi. Ini materi itu, bisa sedekat. Senyum, itu tidak materi kan lo ya? Bapak-bapak baca, Alhamdulillah, itu sedekat. Sebagaimana, sahabat Rasulullah itu demo kepada Rasulullah. Ya Rasul, Islam ini gak adil. Bagaimana, orang kaya, bisa sholat seperti kami, sholat. Tapi saya, orang miskin, tidak bisa berisahkan, seperti orang, orang kaya. Ternyata Rasulullah, sedekat itu, ternyata, tidak hanya materi. Tetapi, imateri, subhanallah, sedekat. Alhamdulillah, Allah Akbar, itu sedekat. Bahkan, melayani suami, dengan ikhlas, sedekat. Bapak, melayani istri bapak, dengan ikhlas, sedekat. Berhubungan suami, istri, itu juga dikategorikan sedekat. Makanya, nanti, bapak-bapak, kalau udah selesai acara ini, mama, yuk kita sedekat, yuk. Bulu setan, udah biasa, woyah. Bulu Yahudi, orang kambil kres. Nah, ibu bapak-bapak yang belakang oleh Allah SWT tadi, termasuk juga, imfak. Imfak juga sama, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, dalam ayat tadi, surah kedua, ayat 267. Ada kata, beri, ambiku, baik tafsir, klasik, atau kontemporer, sampai tafsir al-munir, karya wah, ma'zuwaili, itu menyatakan, ambiku itu, bermakna, yaitu adalah, ayisafku. Berarti lah, napkah yang wajib. Kalau napkah yang sunnah, itu tidak harus kita cukup nisab. Tidak harus kita kaya. Coba cek dalam surah al-imran, ayat 134. ayat ini, maknanya, napkah bukan wajib. tetapi impak sunnah. Jadi yang sebelum-sebelumnya, ya jelas kan kan, sudah disiapkan. Surga, tetapi, untuk siapa? Itu orang yang menapakan hartanya, baik dalam keadaan gembira, baik dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan seneng, maupun dalam keadaan, keadaan paceklik. Paceklik berarti apa Pak? Kemarau. Mulai jadi kita gak punya uang. Itu kita sangat dianyurkan. Dengan kita impak. Nah, bedanya apa? Jakat, impak, sedekah. Sebetulnya di sini ada, di selai terakhir, tapi tidak usah ditampilkan. Nanti tinggal di lihat aja. Nah, jakat, impak, sedekah itu, sangat tadi bersifat wajib, kalau impak dan sedekah, walaupun tadi ada kedua pemahaman, tetapi masyarakat memahami impak ini bersifat sunnah. Sedekah juga adalah sunnah. Distribusinya kalau zakat itu wajib kepada dapat mustari. Gak boleh, cuman yang lain. Kalau impak sedekah, umum. Gemas. Dan tidak ada persentasenya impak sedekah itu. Kalau zakat ada persentasenya gak Pak? Ada. 2,5%, 5%, 10%, 20%, 20%, 20%. Ini yang saya rasa sederhana tentang zakat, impak, dan sedekah. Nah, kemudian, kalau tadi ada pertanyaan yang menarik, kalau Bapak punya penghasilan gaji PNS, nah ini yang ditunaikan, apakah bruto atau neto? Pernah lebih begitu Pak ya. Bruto itu artinya apa? Apakah gaji kotor, atau gaji bersih? Gaji butang, kasihan padahal. Nah, ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan, lebih baik ditunaikan adalah dengan neto. Dengan bersih. Dikurangkan dengan kebutuhan kita. Dalam bahasa kita, Al-Hajah, Al-Asliyah, kebutuhan pokok. Tapi sayangnya, kalau Paris Wendy gajinya misalkan, 5 juta rupiah, ya kan? Nah, kemudian cicilan mobil, 3 juta setengah, terus rumah, 2 juta setengah, Bapak jadi, jadi berimin. Jadi mustahik gitu, Pak. Jadi gak bayar zakat. Kalau kita pakai neto, gitu ya. Nah, oleh katanya, ulama kebanyakan menganjurkan. Dengan adanya apa? Bruto. Salah satu bentuk hati-hati. Khawatir kita wajib zakat, tiba-tiba tidak zakat. Nah, ini akhirnya dengan adanya bruto. Bruto tadi. Jadi kalau gajinya 4 juta, kalau tadi, standar, kalau pakai analogi kepada pertanian, itu berarti berapa, Pak? 4 juta dikali 2,5 persen. Berarti berapa? Yakatnya. 100 ribu rupiah kecil, kan? 2,5 persen. Nah, tapi kalau di biarkan-biarkan, setahun besar gak, Pak? Wah, itu ada sifat kebahagilan di dalam kita-kita. Untuk kita pulangkan. Nah, ini. Jadi gampangnya, saya lihat juga sama. Undang-undang yang ada, Undang-undang 23 ini juga mengatur, disarankan untuk yang bruto. Walaupun dalam pikir, memang leto juga boleh. Tapi sayang-sayang nanti, kita jadi mustahit baga. Dengan adanya pada leto. Baik. Kemudian tentang ijab dan kebun. Kalau Imam Masafi menyatakan, kalau kita mau kan zakat, memang harus ada ijab dan kebun. Tapi ada sebagian beberapa ulama, diantaranya Imam Masafi tidak puluh. Yang jelas kalau kita niatkan saja, sudah cukup. Dengan adanya kita membayar zakat. Ini tentang masalah, kalau Imam Masafi kan harus ada, mobil itu sudah selesai gitu ya. Harus secara terima secara fisik. Tapi, yang ada coba, Pak. Kalau secara transfer rekening, tidak perlu ada yang COVID-19-nya ya, Pak. Nah, ini artinya apa? Sesuai dengan perkembangan teknologi yang modernnya. Kita kira-kira. Dengan adanya, ya, tanpa ada ijab, tetapi kita niatkan. Karena Allah, itu insya Allah akan. Jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dari Pak Sankil, Pak. Sankil. Kedaulah, ya. Ini dari Medan punya, ya. Ini saya juga sama, Pak. Saya dari Medan. Tapi, bukan Medan Sumatera Utara, tapi Medan Bekas Utara, saya. Medan sahaja. Oke, baik. Masih ada pertanyaan ini? Masih? Bukanya tenang, masih ada itu ya? Takjilnya masih ada, takjilnya? Baik. Pertambangan, padaulai. Kalau, mengetulama, pertambangan tidak atas nama korporasi, atas nama individu, tiba-tiba bapak nambang pribadi, tiba-tiba dapat uang, emas, dan seterusnya, maka langsung, bisa katkan berapa? 20 persen. Tapi, kalau atas nama korporasi, maka, dinilainya bukan atas nama, secara individu tadi, tetapi atas nama, korporasi. Jadi, namanya zakat perdagangan itu, zakat perusahaan itu. Jadi, mulai jadi, dikenakan, 2,5 persen. Yang sangat sederhana, modelnya seperti itu. Seperti halnya dalam, peraturan. Allah Allah. Tinggal dilihat, modelnya. Tapi, kalau memang, padaulai, tiba-tiba, pas gali, ada, apa namanya, ada emas, di bawah tanah kan gitu kan? Ada, 60 kilogram. Weh, Masya Allah itu, itu lebih berat dari, Mas Fahidu ya. Nah ini, maka 20 persen, terikazin humus. Nah ini yang barang tampang, atau barang temuan. Termasuk, akhirnya, ulama kontemporer, menerimakan. Kalau Bapak, mendapatkan hadiah, apa saja. Nah, apa saja itu. Uangnya cukup besar, maka, itu dikiaskan kepada, zakat, kepada rikas. Seperti hal, zakat profesi, ada sebagian yang menyatakan, apa Pak? 20 persen ya. 20 persen. Kalau 4 juta, berarti kalau 20 persen, berapa Pak? 800 ribu rupiah. Kalau 21 persen, 100 ribu rupiah. Jangankan 20 persen, Pak. 2,5 persen aja berjarah, ada yang luar di zakat. Tapi ada kisah yang menarik. Pemilik Microsoft, Pak, Bill Gates, itu rahasia kesuksesannya, karena dia menyisikan hartanya, 50 persen, Pak. Buat, apa namanya, CSA? Corporate Social Responsibility. Itu kata kecilnya. Tadi juga sama, pengusaha muslim, banyak orang sukses melalui, melalui zakat. Abdurrahman bin A'udh juga sama. Dijamin oleh Allah masuk surga, karena kenapa? Karena tadi sedekat. Termasuk, Nabi Sulaiman, al-salam, dalam surah An-Namal, itu juga dijelaskan. Kenapa Rasulullah, Nabi Sulaiman, dapatkan harta, kekayaan, istri, yang cantik, dan seterusnya, ternyata karena bersyukur. Syukur kan tidak hanya dengan lisan ya, tetapi dengan ucapan, Hada minfadli, Liyabluwani, Ashkuru am'akur. Apakah saya bersyukur, atau saya kufur. Kalau kita bersyukur, itu berdasarnya, paling napsi, untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Tadi minimal, kalau kita berzakat, kita akan sehat, kita akan sehat selama, dan seterusnya. Allah Allah. Baik, 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 mungkin bisa bersahabat sebentar. Kita, cukupkan saja, pertemuan, kali ini, untuk, yang, belum, puas, ataupun masih banyak, penipatan yang kan, bisa menghubungi langsung, nah, sumber kita, ataupun, via email, ya, ya, karena semuanya ada di, makalah, yang pelanggupi, kering, Bapak, sekalian. Mungkin itu saja dari saya, mari kita berit, plus untuk, terima kasih, dan untuk nanti malam.